Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya disini mau menanya Buya tentang babnya orang sakit Buya jadi si Fulan ini kan sakitnya patah tulang Buya apa? si Fulan sakitnya itu patah tulang patah tulang? iya nah dia itu larinya gak ke dokter melainkan ke pengobatan alternatif nah yang saya tanyakan tuh Buya apakah di jaman nabi itu ada pengobatan seperti itu apakah tidak terus kalau ada apakah boleh pengobatan seperti itu Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau siapapun yang terkena penyakit maka wajib dia berusaha untuk cari obat usaha itu adalah bagian daripada ibadah kalau orang faham tawakal itu ada batas tawakal itu ada aturannya kalau gak berobat dia tidak tawakal bunuh diri nanti nah berobat itu kepada siapa? ya kepada orang yang dianggap ahli zaman dulu zaman sekarang gak ada beda ahli itu adalah orang yang dalam hal tersebut memang pernah belajar dalam ini bisa berlaku bagi seorang dokter maka dokter itu juga sebetulnya kalau kita cermati dokter itu kan belajar adil termasuk tip bunabawi itu adalah tipnya nabi itu adalah apa? medis juga masuk loh ya jangan dianggap medis tidak masuk medis itu kan disuruh oleh nabi belajar pas alu alatik kiri dia belajar mempelajari pengobatan kita hanya butuh kejujuran saja jadi waktu mencetuskan obat-obatan dari kaum kaum jadi para dokter itu juga dengan ilmunya dahulu membuat obat ini obat itu juga diambil daripada ilmu kemudian bagaimana dengan obat-obat tradisional? ya sah saja karena obat tradisional juga bersasarkan pengalaman 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 dan ada terbukti sembuh semuanya pengobatan itu adalah dugaan-dugaan dari zaman, dari masa ke masa mulai dari ibnus ini dan seterusnya jadi diduga ini, sakit ini, obatnya ini karena waktu dicoba ini sembuh ini kadang tidak sembuh ini tapi dari 10 orang 9 sembuh atau 8 sembuh, 2 tidak ya begitu yang nyembuhkan sebabnya Allah tapi sebagai seorang ahli pakar dia menemukan obat itu maka boleh-boleh saja seperti itu kalau memang orang itu terbukti terbukti dia adalah pernah mengobati dan pernah belajar ilmunya bukan ngarang sebab sekarang itu ngarang ya karena kurang kerjaan sekarang tiba-tiba jadi dukun apa tukang ini hanya dikira-kira begini pelak-pelak dibungkus-bungkus begitu enggak, tapi harus ada ilmunya makanya akan ngomong perlu kejujuran perlu kejujuran ini bukan ilmu begitu ilmu ngobati orang kena jin pun harus jujur kalau Anda datang ke saya suruh ngobati saya enggak mau saya enggak punya ilmunya kok enggak usah gara-gara saya jadi Ustadz Lom Sebelum enggak, saya enggak punya ilmunya kok perlu jujur saja saya enggak punya ilmu ngusir jin saya enggak pernah belajar secara khusus jadi perlu jujur saja kita pernah bertemu dengan orang yang mengerti di dalam urusan pengobatan tradisional tapi setelah itu mereka mempelajari sisi medis ternyata beliau sendiri menyimpulkan kami ngomong memang Buya saya setelah saya mempelajari ilmu tradisional patah tulang itu dari dari bapak saya dan orang tua saya kemudian setelah ada perkembangan saya pun juga mempelajari ilmu memahami rongsen dan sebagainya jadi memang ada dari patah tulang itu yang masih bisa dibuat tapi ada yang memang enggak bisa kalau di tangan ini bakal busuk itu nanti ini ada makanya hendaknya digabungkan dengan medis dan tradisional itu jadi supaya tidak seimbang karena menurut ini ahlinya sendiri saya ngomong jadi ada patah tulang itu yang memang enggak tahu itu kalau pun dibungkus tambah busuk Buya kemudian ada darah yang harus keluarkan atau bagaimana saya enggak usah ada memang patahnya biasa kemudian digabungkan bisa ada yang memang ini berbahaya sekali kalau memang tidak di medis di operasi dulu berbahaya ada jadi ada yang patahnya biasa bisa ditangani tapi kalau tidak ya berbahaya harus ditangani ahlinya artinya bolehlah digabungkan dengan dua-duanya tapi ingat dari pihak tradisionalnya memang orang berpengalaman berpengalaman artinya memang dia sendiri mempelajari bukan enggak pernah belajar tiba-tiba bisa ya enggak boleh enggak bisa Anda haram pergi ke tempat orang-orang seperti itu enggak ada terbukti dia enggak pernah punya belajar enggak pernah belajar mijet saja kan ada belajarnya kalau salah kan ke seleu mijet bahada belajarnya apalagi urusan seperti ini baik seperti itu jadi boleh kita belajar kepada tradisional dan zaman nabi pun ya namanya ya pengobatan tradisional tradisi masa itu tradisional kemudian biasanya kalau bertemu dengan orang yang soleh ini ada tambahannya namanya doa doa randang yang didoain itu adalah sebab kesembuhan tapi ingat dianya memang punya keahlian di dalam pengobatan tersebut tapi kalau orang tidak punya keahlian cuma biasanya begini karena masalah ekonomi dan sebagainya orang panik kalau pergi ke medis mahal asal saja sehingga malah anaknya jadi korban ada yang demikian intinya kalau Anda ingin berobat pas pada jangan hanya setiap orang cerita langsung didengar makanya dalam sebulan itu 70 tabib yang didatangi atau kasih apa di perutnya nah ini ini berbahaya sekali dan kami himbo kepada siapapun dari yang menekuni dunia pengobatan jangan jangan alergi dengan dunia medis dalam untuk membantu ilmu Anda mulai dari rongsennya kemudian diagnosa apa tentang laboratoriumnya dan sebagainya ini perlu sekali untuk kita lebih tahu ada pun masalah pengobatannya nanti bisa sesuai dengan pengalaman misalnya untuk madu korma dan sebagainya kalau tidak pakai petunjuk laboratorium ahlinya nanti bisa salah obatnya yang harus dikurangi tambah ditambah tambah membunuh itu semuanya jadi mohon ada saling tolong menolong dan berasangka baik antara tradisional dengan medis sebab biasanya saling olok-olok kalau karena memang orang ahli tradisional kita menemukan coba memang ahli betul baru satu ketika ada satu anak tangannya patah ini dikasih obat begini balik lagi ini memang ahlinya tapi bukan orang yang biasanya tidak punya pekerjaan itu tiba-tiba punya kerjaan dadaan tidak ada kerjaan dadaan itu tidak sah jadi memang keahliannya seperti itu jadi inilah yang perlu dipahami jangan sampai Anda pergi ke tempat kecuali sudah terbukti dan dia memang memang harus ada kalau perlu ada tanda tanda bukti kalau dia sudah diizinkan oleh bagian kesehatan supaya lebih aman dan itu sebenarnya untuk menjaga menjaga agar jangan sampai orang yang tidak ahlinya menangani menangani sesuatu yang malah justru membahayakan kepada pasien tersebut Wallahu a'lam bisawab selamat menikmati